Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah 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 ibu-ibu bapak-bapak hadir pada pagi hari ini Mudah-mudahan ya sehat walafiyah Manfaat ilmu kita pada pagi hari ini Sebelum saya masuk kepada Saya ingin singgung sedikit lagi kemarin perkara nafkah Ada beberapa hadis yang belum disampaikan Di antaranya adalah Bisa dilihat kalau masih ada kertasnya Dua hadis ya Wa an abi hurairah Radiyallahu anan nabi sallallahu alaihi wasallam Dari abu hurairah Bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Mamin yaumin yusbihul ibadu fihi Tidaklah berpagi-pagi seorang Tidaklah pada suatu hari Yusbihul ibadu berpagi-pagi seorang hamba Allah Fihi illa malakan yan zilani Kecuali bakal turun malaikat Dua malaikat setiap pagi Setiap waktu subuh Fayaqulu ahaduhuma Ini dua malaikat punya doa Kalau tiap pagi Berkata salah satu malaikatnya Dia berkata begini Allahumma Dia berdoa kepada Allah A'ti munfikun khulafan Ya Allah Berilah orang yang sering berinfak Orang yang sering bersedekah Khulafan Ganti yang baik Jadi orang-orang yang sering sedekah Sering infak Kalau tiap pagi didoain sama malaikat Biar diganti yang lebih baik lagi Tapi berkata Malaikat yang kedua Wa yakulul akhar Allahumma A'ti mumsikan talafan Ya Rabb Ya Allah Berikanlah Atau halangilah Ya Kebaikan kepada orang yang sering menahan hartanya Untuk memberi di jalan Allah Jadi jadi orang Yang suka memberi Itu tidak rugi Apalagi kalau memberinya sama keluarga sendiri Ya Jadi hati-hati Hati-hati ini peringatan buat kita semua Buat para suami Yang punya tanggung jawab nafkah Kalau dia menahan hartanya Untuk memberikannya kepada istri Dan anak-anak yang wajib dia nafkahi Maka ini doa malaikat kena nih Sama para suami ini Allahumma a'ti mumsikan talafan Ya Allah Cegah kebaikan dari orang yang suka mencegah hartanya Untuk diinfakan kepada keluarganya Ini doa para malaikat Tapi beda lagi Doa malaikat yang satunya Kalau misalkan suaminya Suka ngasih sama istrinya Tidak pelit Dia orang yang paling gemar berinfak kepada keluarga dekatnya Maka kata malaikat Ya Allah Allahumma a'ti munfiqan Kholafan kasih ganti Yang paling baik Buat orang-orang yang begini nih Kata malaikat Gitu ya Ini hadis Dua hadis terakhir dari bab kemarin Kemudian hadis selanjutnya Dari Abu Hurairah juga Dari Abu Hurairah juga Anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan Al-Yadul Uliya Khairun Minal Yadis Sufla Tangan di atas Lebih baik Daripada tangan di bawah Artinya apa Orang yang suka ngasih Lebih bagus Daripada orang yang suka minta-minta Bu Ibu Kita lebih gemar Jadi orang yang suka minta Atau orang yang ngasih Tapi lebih enak dikasih mulu ya Betul ya Padahal Dalam hadis Rasulullah Disebutkan Orang yang paling mulia Yang suka ngasih Bukan yang suka minta-minta Wabda'u bimenta'ulu Dan kalau kamu memberi Mulailah Dari keluarga dekat Bukan dari orang lain Artinya apa Banyak orang Dia gemar sedekah Sama orang lain Banyak orang yang gemar Bantu orang lain Tapi istri Sama keluarga sendiri Kelaparan Banyak yang begitu Banyak Padahal kata Rasulullah Mulai dari keluargamu Kalau keluargamu sudah kenyang Keluarga kamu sudah cukup Baru kamu sedekahkan Hartamu kepada yang lain Ternyata sedekah yang paling utama Itu bukan kepada orang lain Tapi kepada keluarga dekat Makanya kalau ada yang nanya Begini Kemarin ada yang nanya sama saya Ustazah Saya mau infak Mau sedekah Tapi tetangga saya Juga orang susah Saudara saya sendiri Kakak saya sendiri Adik saya sendiri Juga orang susah Mana yang harus saya dulukan Tetangga saya Dia apa saudara saya Saya bilang Mana yang secara nasab Paling dekat Secara kerabat Paling dekat Saudara Walaupun rumah tetangga Samping kita Tapi kalau saudara kita Juga susah Saudara dulu Yang didahuluin Ada orang Sama tetangga Sama kerabat Dia royal Tapi giliran adik Abangnya minjem Gak pernah dipinjem Banyak gak yang begitu Banyak Padahal dia lupa Kalau dalam Al-Quran Disebutkan Ternyata Yang paling utama Diberikan Wal-aqarib Kerabat dekat dulu Saudara Kakak Ipar Orang tua Mertua Menantu Baru nanti Orang yang tidak ada hubungan Nasab kepada kita Ya itu disebutkan ya Jadi Wabda Dimanta'ul Mulai dari keluarga dekat dulu Sebaik-baik sedekah Adalah sedekah Yang dikeluarkan Dan itu Tidak mengganggu Kecukupan hidup kita Artinya apa? Kita udah nyukupin diri kita dulu Baru kita sedekah Itu sebaik-baik sedekah Kalaupun ada orang Mohon maaf Orang miskin Orang tidak mampu Dia sedekah Itu juga gak apa-apa Ada ungkapan begini Orang kaya Sedekah Itu biasa Betul gak bu? Betul ya Orang kaya Sedekah Biasa Biasa Tapi orang Tidak punya Orang lagi susah Dia sedekah Ini yang luar biasa Ini yang luar biasa Dulu Saya ingin ceritakan Sedikit begini Masalah Rizki Rizki itu Urusan Allah Rizki itu Urusan Allah Berapa banyak Orang keluar rumah Niat mencari Rizki Tapi benar-benar Tidak ada sedikitpun Yang dia dapatkan Satu Agar Rizki Kita banyak Perbaiki niat Ada beberapa hal Penarik Rizki Pertama Niat Niatnya harus Selilah Karena Allah Bukan karena manusia Walaupun Ngarap Rizkinya Wasilahnya dari manusia Yang kedua Penarik Rizki Tarik Rizki Bagaimana Rasulullah Rasulullah Tidak kalah Begitu Betul Istrinya masak Keasinan Yang ada Dimaki-maki Itu istrinya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ini salah satu Karakteristik Dari Usuah Rasulullah Rasulullah Jadi Rasulullah Dia mengatakan Aku adalah orang Yang paling baik Terhadap keluarga Sebaik-baiknya Kamu terhadap Keluargamu Aku adalah orang Yang paling baik Terhadap keluarga Rasul Kalau sepatunya Robek Dia ngejahit Sendiri Kalau bajunya Kurang jahitan Dia jahit Sendiri Kalau kira-kira Istrinya lagi repot Dia bikin makan Sendiri Ini salah satu Keutamaan Rasulullah Yang mengatakan Dia sebaik-baik Contoh buat keluarganya Maka orang Yang paling baik Kata Rasulullah Adalah orang Yang juga Memberikan nafkah Kepada keluarganya Ya Khairukum Khairukum Li ahli Sebaik-baik kamu Yang paling baik Sama keluarganya Sebelum saya masuk Kepada Babu Tolabil Infaqimim Mayuhibbu Wa minal jahit Ada pertanyaan Dari sini Apa bapak Ibu-ibu Silahkan Ada yang mau bertanya Ada Gak ada Saya lanjut Bismillahirrahmanirrahim Babu Tolabil Infaqimim Mayuhibbu Wa minal jahit Bermula ini Bab Mengenai Memberikan Apa yang kita Suka Dan yang terbaik Dari yang kita Punya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah Al-Imran Ayat 92 Bismillahirrahmanirrahim Lantan Lantan Al-Birrah Hatta Tuanfiqu Mimma Tuhibun Wafi ayat Al-Akhar Ini Dua ayat ini Menggambarkan Bahwa Belum sempurna Kebaikan Yang kamu lakukan Sebelum Kamu menginfakan Apa yang kita Cintai Pak Pak Cinta gak Cinta sama istri Cinta sama bini Sendiri Cinta Kalau ada yang Minta istrinya Dikasih apa enggak Diem Bingung Bu Cinta gak Sama suami Cinta Kalau ada yang Minta lakinya Boleh Ini ayat Quran Yang ngomong Lantan Al-Birrah Hatta Tufiqu Mimma Tuhibun Bapak Senyum Senyum Ketawa Nanti pulang Dari sini Langsung Bilang Apa Kata Ustazah Memberikan Apa yang Kita Cintai Makanya Kalau laki Ganteng Ada yang Suka Kasih Katanya Kenapa Karena Sempurna Kebaikannya Tidak Tidak Seperti itu Tidak Semua Hal Yang kita Cintai Harus Diberikan Artinya Apa Ayat ini Mengatakan Bahwa Memang Belum Sempurna Kebaikan Kalau Kita Tidak Memberikan Apa Yang kita Suka Artinya Kalau Infak Kalau Sedekah Jangan Pakai Hal-hal Yang Rusak Atau yang Buruk Ada Orang Kena Bencana Di Gunung Semeru Malang Kita Pengen Ngirim Donasi Donasinya Apa Pakaian Yang Dikasih Pakaian Udah Buluk Boleh Atau Enggak Enggak Boleh Kalau Kamu Pengen Ngasih Pakaian Kasih Pakaian Yang Masih Bagus Kamu Pengen Ngasih Celana Kasih Celana Yang Paling Bagus Kamu Pengen Ngasih Apa Lagi Tas Sepatu Kasih Yang Paling Penyakit Kita Kita Seringkali Berinfak Kepada Barang Barang Yang Sudah Kusam Udah Robek Robek Udah Kusam Udah Cetian Udah Hilang Warnanya Kita Bilang Sedekahin Aja Daripada Disedekahin Bagus Dibuang Yang Begitu Ini Jadi Pelajaran Buat Kita Semua Kalau Sedekah Sama Orang Hargain Hati Orang Ini Orang Di Pengungsian Walaupun Dia Kena Bencana Gak Mau Juga Dikasih Yang Belel Belel Bu Banyak Orang Berkarung Itu Pakaian Bekas Semua Udah Gak Layak Pakai Jadi Dalam Ayat Ini Lantanalul Birrohat Tufiku Mimma Tuhibun Ya Yuhalladina Amanu Anfiku Orang Yang Beriman Hai Orang Yang Beriman Nafkahkanlah Sebagian Yang Baik Baik Dari Apa Yang Kau Usahakan Dan Dari Apa Apa Yang Untuk Kita Jangan Pelit Asahiyu Koribun Minallah Koribun Minannas Koribun Minal Jannah Baidun Minannar Orang Yang Dermawan Itu Pertama Dia Dekat Sama Allah Yang Kedua Dia Dekat Sama Rasul Yang Ketiga Dia Dekat Sama Surga Dia Jauh Dari Neraka Nih Satu Orang Dermawan Was Apa Wal Bakhil Orang Yang Pelit Itu Baidun Minannas Baidun Minal Jannah Baidun Minallah Koribun Koribun Aninar Orang Yang Pelit Pertama Dia Jauh Sama Manusia Yang Kedua Jauh Sama Allah Yang Ketiga Jauh Sama Surga Yang Keempat Dia Dekat Sama Neraka Maka Ada Orang Yang Bilang Eh Jangan Pelit Pelit Nanti Kuburannya Sempit Betul Atau Enggak Hampir Betul Ya Jadi Ini Larangan Untuk Menjadi Orang Pelit Ya Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Pelit Tapi Bagaimana Harus Menjadi Orang Yang Dermawan Rasulullah Itu Adalah Orang Yang Paling Dermawan Kalau Ada Yang Minta Apapun Sama Rasul Gak Pernah Gak Dikasih Beda Sama Kita Kalau Kita Ada Yang Minta Gak Pernah Kita Kasih Itu Bedanya Rasulullah Dengan Kita Rasulullah Itu Makannya Kalau Kita Sedikit Sedikit Makan Kalau Rasulullah Tidurnya Sedikit Kita Sedikit Sedikit Tidur Jadi Hampir Sama Tapi Berbeda Ya Ibu Sekalian Disini Bisa Dilihat Dalam Hadis Yang Pertama Ini Ada Kisah Abu Tolha Bismillahirrahmanirrahim An Anas Radiyallahu An Dari Anas Radiyallahu An Kola Ia Berkata Kana Abu Tolha Radiyallahu An Adalah Abu Tolha Radiyallahu An Akhtar An Sari Bil Madinati Malam Seorang Dari Golongan Kaum Ansur Yang Paling Banyak Hartanya Min Nakhlin Yang Paling Banyak Kebun Kurmanya Ada Ada Kebun Harta Yang Paling Dia Cintai Apa Itu Namanya Kebun Kurma Bair Rah Yang Mengatakan Wakan 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 Masjid Kebun Kurmanya Ngadep Masjid Nabawi Sudah Gede Kebun Kurmanya Rapih Bagus Ngadep Masjid Nabawi Wakan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Nabi Itu Seringkali Rasulullah Sering Masuk Kebun Minum Air Di Dalamnya Karena Airnya Juga Enak Rasanya Berkata Anas Ketika Turun Ayat Ini Belum Sempurna Kebaikan Yang Kamu Lakukan Sebelum Kamu Menginfakan Apa Yang Engkau Suka Abu Tolha Berdiri Beliau Menghampiri Rasulullah Dia Berkata Ya Rasulullah Wai Rasulullah Inna Allah Anzala Alaika Sungguhnya Allah Telah Menurunkan Kepadamu Bisa Dibaca Ibu Ada Kena Dapat Kemudian Beliau Mengatakan Rasul Karena Ayat Ini Turun Saya Punya Inisiatif Punya Fikiran Bahwa Kebun Kurma Yang Paling Saya Cintai Ini Kebun Kurma Bairu Bakal Aku Infakan Di Jalan Allah Aku Mengharapkan Kebaikan Dari Allah Dan Tabungan Kelak Di Sisi Allah Ambil Wahai Rasulullah Kebun Kurma Ini Jadikan Ini Untuk Umat Sebanyak Apapun Yang Allah Inginkan Nanti Maka Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Beruntunglah 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 Kata Rasulullah Ini Harta Yang Menguntungkan Dan Aku Mendengar Apa Yang Kau Katakan Kata Rasulullah Engkau Boleh Menyedekahkan Kebun Kurma Ini Tapi Siapa Yang Mau Engkau Sedekahkan Yang Paling Baik Rabat Dekat Kamu Dulu Jadi Kalau Kita Punya Harta Banyak Yang Paling Kita Cintai Ingat Kasihnya Jangan Ke Orang Lain Dulu Saudara Dekat Itu Yang Harus Dikasih Ini Kata Rasulullah Dia Mengatakan Baik Rasulullah Akan Saya Lakukan Maka Abu Tolha Membagi Bidang Dari Kebun Kurma Itu Dibagikan Sama Anak Tamannya Kupunya Saudaranya Ini Salah Satu Bentuk Memberikan Apa Yang Kita Cintai Ibu Ibu Jadi Sampai Sini Kita Fahami Bahwa Memberikan Apa Yang Kita Suka Ini Bernilai Pahala Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kemarin Saya Udah Ceritain Kalau Rasulullah Pakai Baju Persia Baju Besi Dipinta Dikasih Nggak Rasul Dikasih Ibu Kalau Punya Baju Lebaran Baru Ada Yang Minta Dikasih Nggak Dikasih Nggak Pak Pengennya Dikasih Ustajah Teman Itu Baju Masih Ngutang Jadi Memberikan Apa Yang Kita Suka Insya Allah Itu Bernilai Pahala Tapi Ada Adabnya Jangan Gara-gara Hadis Ini Kita Kalau Ketemu Orang Kaya Kita Pinta Aja Orang Kaya Jangan Ada Orang Kaya Pakai HP Baru Kita Bilang Rasulullah Pernah Bilang Bahwa Menginfakan Apa Yang Engkau Cintai Itu Sempurna Kebaikan Keimanan Kita Kalau Gitu Saya Minta HP Bapak Ada Yang Baru Kira-kira Boleh Atau Tidak Seperti Itu Gak Boleh Kita Tidak Boleh Meminta Kecuali Dikasih Sebaik Baik Orang Adalah Yang Tangannya Di Atas Bukan Tangannya Di Bawah Itu Hanya Satu Hadis Mengenai Memberikan Apa Yang Kita Suka Gitu Ya Ibu Ibu Sekalian Jadi Memberi Itu Sangat Banyak Faedah Tadi Sedekah Saya Akan Bahas Sedekah Sedikit Tarik Oleh Kamu Rizki Dengan Bersedekah Sedekah Itu Manfaatnya Banyak Pertama Nambahin Rizki Jangan Takut Orang Yang Suka Sedekah Itu Banyak Insyaallah Rizkinya Apalagi Kalau Sedekah Sama Orang Tua Sendiri Kalau Orang Tua Kita Dijadikan Raja Maka Allah Akan Kasih Kehidupan Yang Layak Juga Buat Kita Kehidupan Layak Maka Jangan Harap Allah Kasih Kehidupan Yang Layak Buat Kita Berapa Banyak Anak Yang Menjadikan Orang Tuanya Raja Akhirnya Hidupnya Kayak Raja Itu Namanya Birru Aba'akum Tabirro Kum Abna'ukum Kata Rasulullah Buat Baiklah Kamu Sama Orang Tua Nanti Kamu Kalau Punya Anak Pasti Anak Kamu Buat Baik Sama Kamu Maka Kalau Lagi Susah Lagi Susah Lagi Banyak Masalah Dua Hal Satu Kita Infak Sama Keluarga Anak Istri Yang Kedua Infak Sama Orang Tua Sedekah Sama Orang Tua Ini Insya Allah Masalahnya Dikasih Jalan Keluar Siapa Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Buka Pintu Rizkinya Dari Arah Manapun Salah Satu Pintu Rizki Itu Orang Tua Makanya Kalau Orang Tua Masih Hidup Jangan Pernah Berhenti Minta Doa Kalau Udah Masuk Kubur Gak Bisa Lagi Minta Doa Orang Tua Doa Sama Orang Tua Gak Tahu Dikobul Kapan Tapi Pasti Terkabul Doa Orang Tua Sama Anak Jadi Rizki Itu Bisa Didapat Dari Sedekah Pertama Yang Kedua Manfaat Sedekah Itu Tolak Bala Berapa Banyak Orang Yang Tadinya Mau Celaka Gara Sedekah Dia Ketolong Itu Banyak Kisah Ini Ada Kisah Dulu Di Zaman Para Sohabat Ada Abu Hurairah Abu Hurairah Itu Salah Satu Sohabat Rasulullah Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Rasulullah Nih Kita Lihat Dari Tadi Hadisnya Itu An Abi Hurairah Dari Abi Hurairah Beliau Sepeninggal Rasul Karena Banyak Ngafal Hadis Rasul Dan Dulunya Sering Ikut Sama Rasul Akhirnya Beliau Jadi Salah Satu Ulama Sepeninggal Rasulullah Ada Seorang Kakek Tua Bapak Bapak Datang Sama Abu Hurairah Aku Ingin Bertanya Bertanya Apa Katanya Tolonglah Doakan Anakku Anakku Udah Seminggu Tidak Pulang Kemana Dia Sedang Bekerja Pekerjaannya Itu Berlayar Di Tengah Lautan Sampai Sekarang Gak Ada Kabar Dan Tidak Pernah Balik Doakan Wahy Abu Hurairah Engkau Ini Dekat Sama Allah Orang Soleh Ini Salah Satu Doa Terkabul Itu Pertama Minta Doa Sama Orang Orang Soleh Dan Minta Doa Dari Siapapun Kalau Kita Punya Hajat Kalau Kita Punya Keperluan Minta Doa Dari Siapapun Gak Tahu Mulut Mana Yang Dikobol Sama Allah Yang Kedua Kalau Ketemu Guru Ketemu Ulama Ketemu Kiai Ketemu Habaib Jangan Lupa Jangan Cuman Cium Tangan Tapi Minta Doa Ketemu Sama Habaib Ya Allah Doain Saya Mudah Mudah Banyak Rizki Anak Saya Sukses Semua Amin Tuh Doa Ulama Jadi Jangan Cuman Cium Kita Cium Bulak Balik Kita Selawatan Tapi Minta Doanya Ya Ini Orang Soleh Bapak Bapak Ini Datang Sama Abu Hurairah Kenapa Abu Hurairah Ini Orang Soleh Juga Ulama Dia Ulama Peninggal Rasulullah Kata Abu Hurairah Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kamu Lakukan Dan Ini Sering Aku Lakukan Pertama Kalau Kita Ingin Keselamatan Bagi Keluarga Kita Dan Ini Sedang Kamu Nantikan Kehadiran Anakmu Pertama Yang Harus Kamu Lakukan Lakukan Seperti Apa Yang Aku Sering Lakukan Yaitu Mengucap Istighfar Sebanyak 12.000 Kali Ibu Bapak Dalam Sehari Istighfar Berapa Kali Yang Kita Baca Seribu Ada Ada Ini 12.000 Kali Kata Abu Hurairah Minimal Habis Solat 33 Kali Dikali 5 Waktu Solat Itu Sudah 100 Lebih Tapi Kalau Pengen Hajatnya Terkobul Kalau Pengen Keluarganya Dilindungi Dari Marah Bahaya Kata Abu Hurairah 12.000 Kali Dalam Satu Hari Baca Istighfar Diamalkan Kemudian Apalagi Wahai Abu Hurairah Abu Hurairah Mengatakan Yang Kedua Engkau Bersedekah Emang maaf Sebelum Sedekah Solat Malam Minimal 12 Rokaat Tahajud Kita Bangunannya Susah Gimana 12 Rokaat Padahal Orang Yang Tahajud Itu Orang Yang Mulia Orang Yang Derajatnya Diangkat Allah Yang Dimuliakan Salah Manusia Itu Adalah Orang Yang Rajin Tahajud Jadi Kalau Kita Melihat Orang Alim Orang Pinter Orang Yang Mulia Orang Yang Kedudukannya Tinggi Bisa Jadi Solat Malam Tidak Ketinggalan Tuh Jadi Solat Malam Itu Salah Satu Keutamaan Fadilahnya Adalah Diangkat Derajat Kita Itu Cepat Kalau Dengan Solat Malam Yang Ketiga Tadi Kata Abu Hurairah Sedekah Ya As Sodak Tutfi'ul Balak Sedekah Itu Menghapuskan Balak Bencana Jadi Berapa Banyak Orang Yang Harusnya Dia Kecelakaan Dia Mati Di Tengah Jalan Tapi Sebelum Dia Berangkat Perjalanan Dia Sedekah Diselamatin Sama Allah Itu Banyak Kejadian Ini Ini Kemudian Dia Berdoa Dia Amalkan Istighfar Dia Solat Malam Dia Sedekah Sedekah Dia Cuma Satu Dinar Satu Dinar Itu Kalau Kita Konversikan Kenilai Mata Uang Itu Rupiah Sekitar Cuma Dulu Ya Di Zaman Rasul 3800 Perak Tapi Dia Sedekah Tiap Hari Pekerjaan Yang Paling Allah Sukai Itu Adua Muha Yang Didawamkan Walaupun Sehari Cuma Sedekah Seribu Tapi Tiap Hari Allah Suka Daripada Sekali Sedekah Ratusan Ribu Tapi Setahun Sekali Ada Yang Begitu Ada Ada Orang Datang Kepengajian Bawa Duit Seratus Ribu Minta Kembalian 99.500 Berapa Sedekah Dia Bo Gopek Ya Allah Ada Yang Begini Ada Saking Sayangnya Sama Duit Padahal Harta Yang Disedekah Allah Balikin Lagi Berkali Kali Lipat Ini Dia Cuma Sedekah 3800 Dia Bilang Ke Abu Hurairah Aku Akan Mendawamkan Sedekah Ini Sampai Anakku Pulang Bahkan Setelah Anakku Pulang Aku Akan Jadi Orang Yang Rajin Bersedekah Gak Lama Setelah Dia Bersedekah Beberapa Minggu Anaknya Pulang Dalam Keadaan Yang Panik Kucel Nangis Anaknya Ditanya Oleh Ayahnya Ada Apa Kejadian Apa Yang Menimpa Kamu Selama Perjalanan Hingga Kamu Sampai Lama Sekali Pulangnya Anak Ini Mengatakan Wahai Ayahku Sesungguhnya Aku Hampir Mati Di Tengah Lautan Aku Berlayar Ya Berlayar Bekerja Sebagai Pelayaran Di Tengah Laut Dulu Di Zaman Rasul Ada Badai Angin Kencang Itu Sudah Hampir Tenggelam Kapal Kami Kami Sudah Riski Punya Anak Hafal Quran Itu Ris Riski Punya Suami Soleh Itu Riski Punya Keluarga Yang Hidup Tenang Gak Pernah Berantem Gak Punya Utang Dimana Mana Itu Riski Punya Orang Tua Yang Akhlaknya Bagus Keluarga Saudara Yang Gak Pernah Berantem Itu Riski Jadi Riski Itu Bukan Hanya Materi Setiap Hal Yang Membuat Hati Kita Senang Yang Buat Hati Kita Tenang Itu Riski Itu Namanya Riski Ya Selama Ini Kita Mendefinisikan Riski Itu Cuman Materi Materi Duit 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 Tidak Setiap Hal Yang Buat Kita Senang Itu Riski Dulu Khalifah Ali bin Abi Talib Suami Dari Fatimah Zahra Putri Rasulullah Itu Walaupun Beliau Mereka Mereka Ini Anaknya Rasulullah Tapi Gak Kaya Raya Bu Jangankan Mereka Rasulullah Hidupnya Gak Kaya Raya Andai Kata Rasul Pengen Jadi Orang Kaya Kata Allah Bilang Engkau Pengen Apa Wahai Muhammad Aku Kasih Kehidupan Dunia Tapi Rasulullah Gak Mau Kalau Aku Cinta Dengan Dunia Wahai Allah Bagaimana Nanti Dengan Umatku Tapi Kalau Rasul Pengen Dunia Sebenarnya Allah Kasih Dunia Itu Semuanya Rasul Rasul tidur Cuman Beralas Kan Apa Pelepah Kurma Tenang Gak Hidup Rasul Tenang Ada Kita Yang Sudah Tidur Pake Tempat Tidur Nyaman Paling Mahal King Ya Ada Lagi Sudah Ber AC Kamarnya Nyaman Belum Pake Apa Disebutnya Pengharum Ruangan Pelegat Apa Lagi Apa Namanya Itu Aromat Rapi Tapi Gak Tenang Tidurnya Ada Yang Begitu Ada Berarti Itu Belum Riski Belum Ketenangan Yang Kita Dapat Ya Jadi Rasulullah Kalau dikasih Dunia Mau Tapi Beliau Tidak Mau Bahkan Putri Rasulullah Ini Pernah Ngambek Bu Fatimah Wajar Namanya Perempuan Capek Ngurus Rumah Tangga Ibu Ibu Kalau Sehari Itu Nyuci Juga Ngurus Anak Juga Belum Suami Banyak Maunya Juga Masak Belum Tuntas Juga Kira Kira Capek Gak Kita Marah Gak Marah Begitu Juga Dengan Fatimah Fatimah Ketika Itu Lagi Numbuk Gandum Sambil Marah Dia Numbuk Gandum Datang Rasulullah Wahai Fatimah Tuzahro Wahai Anakku Ya Bunaya Kenapa Kenapa Kok Kamu Ngulek Gandum Sambil Ngomel Ngomel Apa Kata Fatimah Wahai Ayahku Tolong Bilang Sama Suamiku Ali Aku Ini Capek Jadi Istri Muluk Gandum Ngurus Anak Masak Dan Sebagainya Tolong Bilangin Sama Ali Tolong Carikan Aku Pembantu Yang Bisa Bantu Aku Dalam Rumah Rasulullah Tertawa Melihat Anaknya Apa Kata Rasulullah Wahai Anakku Fatimah Baktimu Kepada Suami Itu Sedekah Dan Terhitung Pahala Di Sisi Allah Engkau Akan Masuk Syurga Dari Pintu Manapun Yang Engkau Inginkan Engkau Usah Pakai Pembantu Kalau Kamu Pakai Pembantu Hilang Pahala Amal Kamu Untuk Suami Kamu Itu Kata Rasulullah Kalau Kita Digituin Bu Makin Marah Kesel Ya Apalagi Orang Tua Kita Sendiri Ya Kok Mama Engkau 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 Fatimah Tidak Diikhlas Dengan Apa Yang Aku Hadapi Padahal Kalau Pengen Pembantu Bisa Pengen Kaya Raya Bisa Tapi Fatimah Dengan Ali Juga Memilih Untuk Sederhana Suatu Ketika Ali Bin Abi Talib Pulang Ke Rumah Ke Istrinya Ketika Pulang Kata Istrinya Bila Wahai Suamiku Apa Yang Kau Bawa Kata Ali Bila Wahai Fatimah Istriku Aku Tidak Bawa Apa Apa Ternyata Aku Tidak Dapat Riski Sedikit Pun Di Luar Sana Kata Fatimah Bukan Ngomel Bu Kayak Bini Bini Sekarang Fatimah Cuman Mengatakan Wahai Suamiku Tidak Apa Karena Pemberi Riski Itu Allah Bukan Orang Yang Ada Di Luar Sana Kita Tunggu Saja Rizkinya Dari Allah Ini Namanya Riski Yang Tidak Disangka Sangka Kalau Bahasa Kitanya Uang Kaget Ibu Ibu Pernah Gak Dapat Uang Kaget Begitu Dapat Uang Kita Langsung Kaget Astagfirullah Duit Dari Mana Katanya Sering Dapat Uang Kaget Kau Lagi Nyuci Baju Suami Lagi Nyetrika Nyuci Baju Suami Tiba Tiba Ada Yang Nyempil Duit Itu Beda Beda Pembahasannya Ini Kemudian Ali keluar Kata Fatima Wahai Suamiku Doakanlah Kami Anak Istrimu Kuat Karena Persediaan Di Dapur Sudah Abis Gak Ada Sedikit Beras Gandum Anak Anak Kita Sudah Kelaparan Ya Aku Berdoa Kepada Allah Berangkat Ali Ke Masjid Begitu Pulang Dari Masjid Dengan Wajahnya Yang Lesu Berdoa Dia Kepada Allah Ya Allah Mudahkan Rizkiku Dan Keluargaku Sebenarnya Kalau Dia Mau Minta Sama Rasulullah Bisa Kalau Dia Mau Minta Pak Sama Para Sohabat Yang Kaya Kaya Bisa Tapi Gak Mau Dia Minta Minta Bu Padahal Beliau Ini Mantunya Rasulullah Di Tengah Jalan Ada Pria Tua Datang Beliau Manggil Wahai Ali Engkau Benar Putra Dari Abu Tolib Ya Benar Pak Ada Apa Wahai Tuhan Sini Kemari Sebentar Dulu Aku Pernah Minta Jasanya Abu Tolib Menguliti Bulu Domba Kulit Domba Tapi Belum Sempet Aku Kasih Upah Abu Tolib Sudah Wafat Ini Ada Sedikit Jasa Upahnya Akan Saya Kasih Sama Anaknya Namanya Uang Kaget Ya Allah Pulang Dia Bawa Duit Sama Istrinya Bu Ya Jadi Rizki Itu Dari Mana Saja Yang Kita Tidak Duga Duga Salah Satu Keberkan Rizki Adalah Sedekah Ya Jadi Jangan Takut Kalau Sedekahnya Buat Allah Buat Keluarga Sendiri Allah Bukakan Pintu Rizki Dari Arah Manapun Insya Allah Ini Kisah Dari Abu Tolha Kemudian Kita Hadis Yang Ke 38 Sudah Ada Di Belakangnya Ada Ibu Hadis Ke 38 Tidak Ada Belakangnya Bismillah Rahman Rahim Wa Amur Ahlaka Bissalati Was Tabir Alayha Ya Ayuhal Ladina Aman Ku Anfusakum Wa Ahlikum Nara Wa Kuduh Anas Wal Hijarah U'iddat Lil Kafirin Ini Dua Ayat Yang Membahas Mengenai Bab Ini Ini Bab Mengenai Bab Wujub Amrihi Ahlihi Wa Auladih Mumayizin Was Iri Man Fir Ayatihi Bito Atillah Bab Ini Membahas Mengenai Kewajiban Untuk Memerintahkan Keluarganya Anak-anaknya Yang sudah Mumayiz Yang sudah Balih Dan Setiap Orang Yang berada Di bawah Perwaliannya Di bawah Pemeliharaannya Bito Atillah Untuk Toat Sama Allah Jadi Seorang Ayah Terutama Itu Punya Tanggung Jawab Yang Besar Pak Punya Tanggung jawab Yang Besar Bukan Hanya Mendidik Istri Tapi Juga Mendidik Anak Kalau Istri Punya Dosa Suami Kena Nanggung Dosanya Anak Anak Bikin Bikin Dosa Ayahnya Kena Nanggung Apalagi Anak Perempuan Istri Buka Aurat Suami Juga Dapat Dosanya Anak Perempuan Tidak Bisa Kita Jaga Kesuciannya Ayahnya Juga Kena Dosanya Makanya Buat Perempuan Buat Para Istri Jangan Sampai Kita Ngasih Doa Dosa Sama Suami Buat Anak Anak Perempuan Bagaimana Agar Ayahnya Juga Dapat Kebaikan Banyak Orang Yang Hijrah Berjilbab Itu Dia Bilang Nanti Saya Pakai Jilbab Kalau Sudah Nikah Biar Suami Saya Tidak Kena Dosa Iya Suaminya Tidak Kena Dosa Tapi Ayahnya Yang Nanggung Dosa Dia Lebih Cinta Sama Suaminya Daripada Ayahnya Sendiri Jadi Disini Ada Kewajiban Bagaimana Kepala Keluarga Bagaimana Orang Tua Yang Punya Toat Kepada Allah Jadi Kalau Pengen Soleh Solehnya Bareng Bareng Bapak Emaknya Ngaji Anaknya Tidak Pernah Diajak Bapak Emaknya Rajin Solat Anaknya Tidak Pernah Diajak Solat Padahal Disini Dikatakan Ajarkan Anak Anakmu Solat Dan Sobar Atas Mereka Sabar Memang Punya Anak Itu Susah Ujiannya Anak Kalau Udah Usia 10 Tahun Dia gak Mau Solat Boleh Dipukul Tapi Dengan Pukulan Kasih Sayang Istri Juga Kalau gak Mau Solat Boleh Dipukul Tapi Dengan Pukulan Kasih Sayang Bukan Pukulan Yang Menyakiti Jaga Anak Anak Kita Keluarga Kita Diri Kita Dari Api Neraka Dalam Kitab Tangkihul Disebutkan Dalam Mendidik Anak Itu Ada Dua Perkara Pertama Alimu Awladakum Itu yang Pertama Yang kedua Wa ahsinu Adabahum Pertama Ajarkan Anak Anakmu Ajarkan Didik Anak Anakmu Yang kedua Ahsinu Adabahum Perbagus Adabnya Ya Bagaimana Mengajarkan Anak Anak Kita Harus Dari Pribadi Orang Tuanya Sendiri Kalau Orang Tuanya Tukang Boong Insyaallah Anaknya Tumbuh Jadi Pembohong Tapi Kalau Orang Tuanya Orang Yang Jujur Insyaallah Anak 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 Pun Tumbuh Dari Kejujuran Dari Kita Orang Tua Seringkali Tidak Sadar Suka Ngajarin Anak Boong Betul Enggak Bu Ada Orang Datang Nagih Utang Ke rumah Kata Emaknya Bilang Neng Bilang Emak Lagi Pasar Ya Bilang Emak Lagi Pasar Enggak Ada Di Rumah Itu Bohong Atau Tidak Bohong Enggak Bohong Itu Sudah Melatih Anak Anak Kita Untuk Jadi Tukang Bohong Bapak Bapak Juga Sering Kayak Gitu Ada Anak Yang Nangis Bunyi Suara Es Krim Lewat Kata Anak Bapak Mau Es Krim Kata Bapak 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 Itu Bukan Es Krim Jamu Itu Es Krim Enggak Itu Jamu Bohong Satu Yang Kedua Itu Jamu Rasanya Pahit Itu Es Krim Rasanya Manis Dibilang Pahit Kebohongan Yang Kedua Nah Itu Abang Abang Cuman Lewat Enggak Dijual Padahal Dijual Bohong Enggak Bohong Tapi Sering Dari Mulut Kita Itu Mengucapkan Kata Kata Yang Tanpa Disadari Itu Sedang Mendidik Anak Kita Jadi Pembohong Jadi Ini Pelajaran Buat Kita Mendidik Anak Alimu Auladakum Harus Dididik Dengan Akhlak Contoh Yang Terbaik Wah Sinu Adabahum Dan Yang Paling Penting Pendidikan Adab Berapa Banyak Anak Kita Sekolahnya Tempat Mahal Sekali Masuk Puluhan Juta Ratusan Juta Per Bulan Per Semester Itu Mahal Sekali Tapi Ternyata Tidak Bisa Mendidik Akhlaknya Hanya sekedar Mendidik Ilmu Saja Secara Keilmuan Bagus Tapi secara Akhlak Dan Adab Tidak Coba Lihat Berapa Banyak Orang Jadi Sarjana S1 S2 S2 S3 Doktor PhD Dan Lain Sebagainya Profesor Bahkan Pintar Memang Pintar Tapi Tidak Beradab Banyak Karena Dia hanya Sekedar Berilmu Tapi Tidak Belajar Ada Ada Orang Yang Nggak Sampai Doktor Nggak Sampai Sarjana Nggak Sampai Profesor Cuma Nelusan SMA Tapi Bukan Hanya Ilmu Yang Dia Pelajari Tapi Juga Ilmu Adab Ilmu Akhlak Ini Lebih Mulia Jadi Pangkat Jabatan Itu Tidak Menentukan Kemuliaan Nasab Tidak Menentukan Kemuliaan Kemuliaan Itu Kalau Dalam Satu Makolah Perkataan Itu Dengan Adab Bukan Dengan Nasab Ataupun Hal Yang Lainnya Jadi Dua Hal Pendidikan Contoh Dari Orang Tuanya Yang Kedua Pelajaran Akhlak Yang Harus Ditekankan Ini Cara Mendidik Anak Anak Kita Jadi Sebagai Orang Tua Kita Punya Tanggung Jawab Yang Besar Terhadap Keturunan Kita Akan Kita Ajak Masuk Syurga Sekeluarga Atau Kita Giring Untuk Masuk Meraka Sekeluarga Itu Insyaallah Ada Di Pilihan Kita Masing Ini Udah Jam 11 Lewat 15 Silahkan Ada Yang Mau Bertanyaan Ada Lagi Pertanyaan Silahkan Ibu Waris Tenggung Tenggung Yang Senggung 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 tetap kita dapat pahalanya tetap tetap kita dapat pahalanya walaupun pas isi perjanjian wakafnya ini saya niat berwakaf gitu kan tapi kan niat itu sekali lagi bukan di lisan tapi hati kita setelah kita perjanjian kita baru sadar ya Allah saya lupa niatin buat orang tua ya udah saya niatkan wakaf ini untuk orang tua saya gitu itu otomatis dapat pahalanya gitu ya jadi kalau kita mau kirim fatihah buat orang tua kita yang sudah wafat itu boleh sekali mau kirim sedekah kebaikan ngomrohin orang tua kita yang sudah wafat itu boleh sekali jadi kalau kebaikan yang kita lakukan niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal itu mudah-mudahan jadi amal jariah jadi keberkahan jadi salah satu apa namanya ya doa kita buat mereka gitu yang kita kirimkan ya insyaallah jadi tiga perkara tadi anak soleh sedekah jariah ilmu yang manfaat ini makanya kalau jadi orang berilmu selama hidup itu enggak enggak akan rugi kenapa kita udah ngajarin ilmu sama murid kita murid kita ngajarin lagi ke orang lain dia punya murid diajarin lagi punya murid diajarin lagi itu ilmunya bersanat dari gurunya atas ke bawah semua itu jadi doa ilmunya akan ngalir terus gitu ya sedekah jariah doa anak soleh kalau punya anak benar-benar ditekankan bagaimana agar anak kita bisa baca Al-Quran bisa hafal Quran jangan sampai nanti Bapak ibunya mati yang yang ada karena dia nggak bisa baca Quran alif batas sama sekali dia nggak bisa itu dia malah nyetel MP3 Quran di atas kuburan ya gitu ya jadi karena dia pengen baca Yasin nggak bisa baca dia taruh HP itu MP3 Quran di atas kuburan ya sinul Quran nah ini ini hati-hati gitu ya ini ini sekarang yang yang sangat saya perhatinkan banyak orang wafat orang meninggal tapi banyak dari keturunan keluarganya itu apa enggak punya rasa empati sedih atau bagaimana ya kalau kita keluarga kita tuh wafat kebanyakan ya udah kita baca doa baca Yasin kita nangis ini zaman sekarang dia selfie sama mayatnya banyak ya jadi selfie sambil nangis habis itu dia bikin caption bikin status ya banyak loh seperti itu udah dikubur dia selfie sama kuburannya foto bareng-bareng eh kita foto dulu dong dikuburan ayah kita yuk 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 kita foto dulu buat kenang-kenangan nah ini maksudnya apa gitu kalau orang yang motoin nggak masalah kita memang jadi kita lagi berduka tiba-tiba ada saudara kita yang memang moto kita gitu ya itu nggak sengaja tapi kalau memang jadi sengaja yuk kumpul dulu kita foto di depan kuburan ini mana rasa empatinya gitu sampai selfie sama mayat yuk anaknya ngumpul semua ayo bapaknya lagi begini jadi mayat kita suruh kumpul yang satu di atas sini satu di atas sini yuk kita selfie yuk gimana perasaan ayahnya bukannya didoain tapi di selfie-in gitu ya Allah ini anak-anak zaman sekarang ya Bu anak-anak milenial harus kita latih kita ajarin jangan sampai jadi generasi yang seperti ini ini belum lama tuh kuburan Vanessa Angel sama suaminya sekarang jadi tempat selfie jadi kalau ada fansnya datang selfie disitu ada orang jauh-jauh datang dia foto kuburannya abis itu dia bikin tiktoknya dia bikin konten ya Hai guys gue lagi ada di kuburan Vanessa Angel nih katanya disini keadaannya begini ya Allah maksudnya apa seperti itu gitu ini penyakit orang-orang milenial zaman sekarang semua serba di kontenin ada bencana bukan dia nolong orang video-in betul nggak ada gunung Semeru meletus kemarin lari orang semua ya Allah subhanallah katanya ini terjadi sebenarnya bagus juga sih ada yang video-in kayak gitu itu jadi kita tahu ya kita tahu ngasih bantuan tapi kadang-kadang yang yang suka memiangkan itu yang suka mengesalkan adalah ketika ada orang lagi kecelakaan bukannya langsung dibawa ke rumah sakit di video kan dulu sama dia ini ini teman-teman semua ini mayatnya yang ini mobilnya keadaan seperti ini harusnya jangan gitu dulu panggil ambulans dulu langsung bawa ke rumah sakit itu bedanya orang dulu sama orang sekarang orang sekarang dikit-dikit ada kejadian langsung di video di foto orang dulu empatinya lebih tinggi banyak anak-anak kita nih ya Allah perlu pendidikan ya zamannya udah beda sama zaman kita soalnya insyaallah ya bibu semua saya mohon maaf enggak panjang lebar mungkin nanti bisa kalau ada yang pertanyaan di pertemuan kita yang akan datang ya Ustadz Ali ya insyaallah di awal Januari mudah-mudahan semuanya sehat badan panjang umur kita doa sama-sama kita baca umur Al-Quran suratul fatihah mudah-mudahan yang sedang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya yang sedang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya keluarganya dijadikan ahlullah ahlul Quran anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soli dan soliha mohon doanya lagi bimbingan dan semua kita yang lagi punya hajat mudah-mudahan Allah kabul hajat kita ala hadith niyahu ala kulli niyatin saliha wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasalam shay'un lillahi lahum al-fatiha a'udhu billahi minash shayyutanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki yawmiddin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil makbubi alayhim walaktollin rabbanau firlana wa liwalidaina amin terima kasih ibu-ibu bapak-bapak semuanya mohon maaf kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan mohon ridhonya mohon maafnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh